Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips yang mungkin bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya yaitu cara menggunakan VVTV ataupun L2TV di router tenda F6. Untuk cara masuknya ke router secara depaul itu menggunakan dinamis jika tidak IP router tidak bisa Anda akses depaulnya yaitu bukan 3.1 ya melainkan 0.1 ya kalau bawahnya kecuali kalau LAN IP addressnya sudah Anda ubah tinggal sesuaikan saja. Setelah depaul yaitu dinamis ya kita tidak perlu konfigurasi secara statis ya kalau tidak bisa diakses mungkin Anda bisa menyettingnya secara apa ya statis tinggal satu segmenkan saja dengan LAN IP address pada router tersebut. Saya ambiskan Anda mengetahui hal tersebut ya kita langsung login jika Anda perhatikan di sini ya di mode router ini ada namanya mode VVTV maupun L2TV di sini kita akan mencoba salah satunya ya apakah di sini mungkin saya harus mencoba yang coba yang L2TV ya Jadi kita akan jadi ibaratnya ini ibarat oven VVN ya bagi Anda yang sering menggunakan VPN pasti tahulah jadi ini saya menggunakan kira-kira seperti itu ya di sini saya menggunakan list VPN kita coba kita coba pakai L2TV atau VVTV nggak apa-apa 2TV saja ya server Asia kita pilih ada Singapur coba kita Singapur saja ya di Singapur kita ini ada misi dan setelah akun jadi kita coba ya kita copy saja IPnya tak ke L2TV tak masukkan IPnya pesan minimnya kan dan inputnya kan kita coba yang oke enggak bisa sih juga enggak bisa nyata emang ditanda ini itu bisa sih sayang di harus langsung kita coba kita simpan tapi bakal bisa terhubung bentuk L2TV dari list ppn.net ini L2TV pot 17.0 seterusnya sih ya terhubung ya ini terhubung ya nyata kemungkinan besar ini tidak support ataupun IPnya sudah di blokir jadi blokir oleh operator saya tutup saja ya biar nggak terlalu banyak tab di browser di IPnya di blokir bisa yang kita di tenda ini tidak bisa isi apa ya lewat hostdim karena tadinya saya mau ini pakai pointing tak tidak bisa ya jika kita eh barusan ini pakai server Singapur ya ya kita coba ini saja kita coba cek IP kalau speednya harusnya di 15 mbps coba cek speed joklah nggak papalah sama kita coba 15 ternyata menurun emang penggunaan itu untung-untungan sebenarnya kadang jadi bagus kadang menurunnya dan tergantung kondisi juga ya kebetulan kalau saya banyak yang menggunakan jadi intinya pengaturan apa ya pengaturan L2TV TV ini berarti berhasil jadi itulah cara menggunakan L2TV dan PPTV di router tenda F6 ini ya hanya saja sayang ya untuk peradresnya ini tidak bisa menggunakan domain harus IP address langsung bahkan bisa langsung Anda coba ya untuk tips penggunaan L2TV dan PPTV di tenda F6 ini pastikan karena tidak semua provider yang ada di Indonesia ini support ada yang support tidak jadi yang penting kita mau mencobanya saja kira-kira seperti itu ya dan silahkan langsung dicoba dan terima kasih